Assalamualaikum sebat peduler, salam satu laras berjumpa lagi dengan saya Om Cis di channel Grosir Senapanangan Halo sebat peduler, bagaimana kabar anda? Saya yakin kabar anda hari ini pasti baik-baik saja dan Alhamdulillah kabar saya disini juga baik-baik saja dan saya selalu tidak lupa untuk selalu mendoakan kepada kalian semua sebat peduler semoga selalu diberikan kesehatan dilancarkan riskinya, dilimpahkan dilimpahkan rezekinya, dijauhkan dari mara bahaya dan selalu dipanjangkan umurnya oleh Allah SWT amin dan begitu juga dengan saya oke ngomong-ngomong kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang kelebihan dan kekurangan menggunakan senapan PCP Ruger, Rusyan, Buffalo, Black Army untuk jenis senapan Ruger, Rusyan, Buffalo, Black Army ini untuk kelebihan dan kekurangannya itu untuk kelebihannya sangat banyak sekali saya jelaskan untuk kelebihannya dulu untuk senapan ini untuk kelebihannya itu mempunyai power yang sangat besar untuk power yang sangat besar itu memungkinkan kalian untuk berburu dengan hewan-hewan besar jadi sampai yang senang berburu dengan hewan-hewan besar atau seperti hama babi atau sejenisnya nah untuk senapan ini mempunyai power yang sangat besar jadi sangat bisa sekali untuk menumbangkan hewan-hewan besar nah untuk kelebihan yang kedua nah meskipun disini cuma ada untuk grendelnya kalau tidak salah dua satu, dua, nah meskipun dengan dua grendel tapi untuk powernya itu tidak perlu diragukan lagi karena untuk powernya itu sangat besar terus disini juga masih dilengkapi dengan setelan power jadi untuk kalian yang suka dengan power besar kalian bisa menambahkan setelan power di sebelah belakang sini nah jadi kena ditambahin nah apabila kalian tidak suka dengan power besar nah itu bisa dikurangi juga di sebelah sini terus memudahkan kalian yang tidak suka dengan hewan yang berburu dengan hewan-hewan besar untuk berburu dengan hewan yang menengah ke bawah itu tidak perlu dengan power yang sangat besar jadi yos dilongi ya nah karena untuk power yang sedang itu pun untuk tekanan angin untuk tekanan anginnya pun juga lebih sedikit jadi tidak perlu power gedi tapi untuk anginnya pun juga lebih irit untuk kelebihan lainnya itu adalah di tabung untuk tabung berbahan stainless itu adalah OD27 nah memungkinkan sekali untuk menampung tampungan angin itu lebih besar jadi tampungan anginnya itu di 3500 untuk safety-nya atau pengisian amannya itu di 3000 PSI nah untuk kalian yang suka berburu dengan waktu tertentu atau waktu yang cukup lama cukup lama dengan buruan yang menengah ke bawah nah senapan ini sangat cocok sekali karena di pengisian 3500 PSI itu kalian sudah bisa menembak itu lebih dari 40 kali shoot bisa 40 bahkan sampai 50 untuk beratnya sendiri itu lebih ringan dari senapan lainnya jadi beratnya sendiri itu sudah beserta aksesorisnya atau teleskopnya itu kurang dari 2,5 kg jadi sangat enteng sekali jadi sangat bisa sekali untuk kalian yang suka berburu dengan cara menyisir itu memudahkan sekali jadi meringankan sekali untuk kalian yang suka berburu dengan cara menyisir biasanya aku lepomoh berburu di hutan itu saya bawa tas bawa tas ransel itu untuk perlengkapan saya berburu jadi ngindong senapan nah lepomoh senapan ini tak bersabut apa mengindong senapan anu ransel ini tak bersabut apalagi ditambah dengan senapan yang berat nah itu sangat lepomoh tinggi berburu dengan cara menyisir itu sangat melelahkan sekali nah untuk senapan ini untuk beratnya pun kurang dari 2,5 kg jadi sangat cocok untuk kalian yang suka berburu dengan cara menyisir untuk kekurangannya disini kalau menurut saya kalau kalian tidak menggunakan teleskop itu untuk senapannya saja itu tidak diberikan jadi kalau jenis ruger itu tidak dikasih dengan pisir depan belakang jadi lepomoh gak enak teleskop nah yuk gak bisa langsung dibuat berburu karena tidak dilengkapi dengan pisir depan belakang terus untuk kekurangan yang kedua kelebihan dan sebenarnya untuk kekurangannya itu kalau kalian itu memompat dengan cara manual nah wis kuitok lepomoh saman memompat dengan mesin itu tidak ada kekurangan di pengisiannya tapi kalau kalian itu mengisi dengan pompa manual kekurangannya di pengisian cara pengisian di pompa manual karena untuk kalian yang memompat manual bahkan di 3.000 atau di 3.500 PSI yang jelas untuk pengisian di tekanan segitu wis cukup melelahkan jadi saya rasa untuk kekurangannya cuma di pisir dan di cara mengisi senapan angin itu menggunakan pompa manual oke cukup sekian dari saya untuk penjelasan kekurangan dan kelebihan menggunakan senapan ruger PCP ruger rusian bufalu black army ini jika ada salah kata dari saya saya mohon maaf apabila ada kritik dan saran bisa langsung ditulis di kolom komentar di bawah ini jangan lupa like, share, and subscribe di channel Groser Serapan Angin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satelalas selamat menikmati